Baik Tribuners, Anda kembali menonton Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, akhir pekan ini bisa diisi dengan kulineran. Kali ini ada objek wisata kuliner Mujair yang terletak di Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini Tribuners tersedia beragam Mujair bakar dan juga goreng. Mujair di sini isi mewah Tribuners karena pengaruh air gunung kelabat. Tanya itu, keunikan juga ada di teknik pembakarnya yang berbeda. Tak lengkap rasanya Tribuners jika berkunjung ke sini tanpa singgah. Di wisata kuliner yang pastinya ini juga menggugah selera. Seperti apa kelusatannya Tribuners sudah ada rekan kami dari Arthur Robis dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Arthur. Baik Arthur, bisa dinyalakan mic terlebih dahulu Arthur? Ya, ya, selamat sore. Baik, selamat sore Arthur. Dan bisa diinformasikan bagaimana sebenarnya suasana di objek wisata kuliner ini, Arthur? Ya, Mufti dan Tribuners. Objek wisata kuliner ini berada di Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan lokasi wisata ini menyediakan hidangan berupa ikan mujahir. Jadi ikan mujahirnya dibakar dan digoreng. Kemudian ada juga dabu-dabu dan sayur kangkung sebagai pelengkap. Dan salah satu keunikan menyantap ikan mujahir di sini adalah dia posisinya berada di pondok-pondok yang dibangun di tengah-tengah kolam. Jadi suasananya terasa alami. Dan juga ikan mujahir di Desa Warukapas ini sangat lesat karena pengaruh dari air Gunung Kelabat yang merupakan air yang masuk kategori terbersih di Indonesia dan juga metode pembakarannya. Jadi ini memang sangat khas, sangat berkarakter dan tidak lengkap rasanya ke Minasa Utara jika tidak menyantap ikan bakar mujahir di objek wisata ini. Demikian. Baik, Arthur. Lalu dari informasi yang didapatkan, apa yang menyebabkan ikan mujahir ini banyak diminati dan menjadi salah satu objek wisata kuliner yang bisa dikunjungi? Lalu bagaimana juga untuk objek pengembangan objek wisata di sana, Arthur? Ya, Bukti, terima kasih. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada pengaruh dari air dari Gunung Kelabat. Jadi telaga-telaga di sana memakai air dari Gunung Kelabat. Jadi air ini sangat pergisi, memiliki kandungan sat dan vitamin yang cukup tinggi. makanya pembenihan ikan di Indonesia Timur itu dipusatkan di wilayah ini. Dan juga yang kedua adalah cara membakarnya. Jadi cara membakarnya memakai sabuk kelapa dan ini memang merupakan resep turun-temurun dan juga pemandangan. Jadi pemandangan di sekitarnya. Dan ini yang menjadi ke depan, ini sudah digaung-gaungkan untuk menjadi salah satu objek wisata penunjang dari Likupang. Jadi Minasa Utara masuk satu dari lima daerah destinasi pariwisata, super prioritas di Indonesia, yakni Likupang. Dan kebetulan objek wisata ini berada di jalan menuju ke arah Likupang. Jadi memang masuk ke dalam pengembangan kawasan pariwisata di kawasan Minasa Utara. Demikian. Baik, rekan Arthur. Terima kasih rekan Arthur atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan kepada tribuners yang ingin berkuliner di sana. Arthur, selamat bertugas kembali Arthur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.